Bila Anda tidak bisa menggambar dengan baik dengan menggunakan media kertas, maka jangan pernah berpikir bahwa akan sulit menggambar dengan CorelDRAW. Tanamkan pada diri Anda bahwa menggambar dengan CorelDRAW adalah mudah. Baiklah, saya akan mencoba memandu Anda bagaimana cara menggambar objek-objek dasar dengan cara yang sederhana. Di sini, di toolbox, Anda bisa memilih Rectangular Tool. Kita akan mencoba menggambar sebuah kotak, dan perhatikan di sini akan ada perubahan parameternya sesuai dengan yang kita lakukan. Pertama, Anda klik pada bidang kerja Anda, pada bagian tombol kiri mouse Anda, kemudian geserlah sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa melihat perubahannya berapa cm itu sudah. Sekian misalnya, Anda lepaskan tombol yang Anda klik tadi. Maka, Anda sudah mendapatkan sebuah kotak atau sebuah gambar kotak yang di sana terdapat 4 titik di pinggir-pinggirnya untuk melakukan editing kita nantinya. Oke, Anda bisa mengatur besar kecilnya kotak ini dengan merubah parameter yang ada pada bagian docking tools di atas. Misalnya, Anda membutuhkan lebar horizontalnya adalah 5 cm x 2 cm. Anda bisa mengetikkan kemudian tekan enter. Maka, ukuran ini adalah benar-benar 5 x 2 cm. Kotak ini ukurannya 5 x 2 cm. Oke, begitu. Kemudian, apabila Anda menggunakan kontrol, akan Anda dapatkan sebuah kesan yang berbeda. Klik, dengan menekan kontrol, maka Anda coba membuat kotak dengan klik dan drag. Maka, kotak yang Anda buat akan sama sisi, atau memiliki sisi-sisi yang sama, panjang tingginya sama, panjang lebarnya sama. Lihat perubahannya di atas, dengan menggunakan kontrol. Dan, dia akan dimulai dari sudut yang paling atas, dengan menggunakan kontrol. Sekarang, coba dengan menggunakan shift. Shift, coba di sini misalnya. Dengan shift, maka obyek akan digambar dari titik senternya. Dari titik tengahnya. Apabila Anda menambahkan kontrol, sama-sama shift dan tekan kontrol, maka akan Anda dapatkan sebuah bentuk yang sama sisi, dan dibangun dari tengah-tengah. Tepat dari tengah-tengah. Coba, kalau secara tanpa menekan apa-apa, kan dari salah satu sudut paling atas. Nah, kalau dengan menggunakan shift, maka akan dimulai dari tengah. Seperti ini. Oke, saya selek. Ups. Saya kunci dulu obyek ini, biar tidak terpilih. Mati kuncinya. Oke, saya pilih obyek ini, saya hapus dulu. Saya sudah memiliki sebuah obyek kotak. Dan, apabila Anda tekan pada rectangular tool ini agak lama, maka Anda akan dapatkan sebuah toolbar yang lain, sebuah tool yang lain, yaitu 3-point rectangular tool. Di mana Anda bisa menggunakan, membuat sebuah kotak dengan memanfaatkan 3 buah titik. Caranya yaitu dengan mengklik, kemudian jangan dilepaskan. Misalnya di sini, kemudian klik lagi. Sudah membentuk sebuah kotak. Saya hapus dulu. Klik. Kemudian kita geser, kemudian Anda klik lagi. Dua kali pengaklikan, maka Anda akan mendapatkan sebuah kotak. Dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk membuat lingkaran, sama dengan cara yang diberikan untuk membuat kotak. Dengan kombinasi control dan shift, maka Anda akan bisa membuat sebuah lingkaran yang sama. Seperti ini. Kemudian Anda juga bisa menggunakan, dengan 3-point di sini, klik, lepaskan, dan Anda geser. Klik, lepaskan, dan Anda geser. Maka Anda akan juga bisa membuat sebuah lingkaran dengan cara yang lain. Saya akan mencoba mengecilkan objek ini, bidang kerja saya. Kemudian Anda coba menggunakan, Rectangular Tool, kemudian Anda double klik di sana. Maka yang akan terjadi adalah, dia akan membuat kotak sebesar halaman yang Anda miliki. Sekian. Saya bisa berkecil. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda, bagaimana fungsi edit di dalam sebuah objek gambar ini. Anda klik pada objek ini, kemudian Anda pilih, Shape Tool, atau menekan F10, maka Anda bisa melakukan kombinasi, atau perubahan terhadap bentuk kotak yang Anda miliki. Misalnya Anda geser akan membentuk bulatan, Anda bisa geser lagi, sampai sesuai dengan kelengkungan yang Anda inginkan. Ini apabila Anda menggunakan Shape. Demikian dengan lingkaran, Anda bisa menggunakan Shape Tool, atau F10, maka Anda bisa merubah parameter yang ada di sini, sesuai dengan apa yang ada di gambar ini, apa yang dipresentasikan dari gambar ini. Anda bisa merubah titiknya di sini, maka dia akan otomatis menjadi bentuk seperti ini. Apabila Anda klik pada gambar art di sini, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran yang tidak dihubungkan. Dan ini bisa Anda lakukan selama objek itu masih benar-benar original, benar-benar original dari Corel. Maka Anda bisa melakukan perubahan Shift-Shift-nya. Oke. Dengan sebuah asumsi original. Bagaimana apabila file ini sudah kita bentuk menjadi kurva, maka dia tidak bisa diubah lagi. Contohnya seperti ini. Saya memiliki dua buah objek, yang satu seperti ini, satu seperti ini. Kalau saya sudah ganti dia menjadi kurva, maka dia tidak akan bisa menjadi kita edit. Di sini pilihannya adalah pilih arrange, kemudian convert to curve, atau control key. Nah, setelah seperti ini, Anda tidak akan bisa melakukan perubahan seperti tadi, tetapi dia diberlakukan seperti garis. Tidak bisa Anda berubah dengan shape seperti ini, karena dia sudah berlaku sebagai garis. Untuk memindahkan objek yang Anda miliki, Anda bisa memilih objek tersebut, kemudian Anda bisa geser ke bidang yang Anda inginkan. Apabila Anda menginginkan sebuah pergeseran yang relatif terhadap sumbu-sumbu yang Anda inginkan, maka Anda bisa menggunakan control. Misal seperti ini. Saya tekan control, saya geser, maka dia akan terkunci pada bidang horizontal, ataupun pada bidang vertical. Dia tidak bisa saya tarik ke bawah sini, tidak bisa. Kecuali saya lepaskan control-nya, saya bisa memindah ke sini. Tapi kalau saya tekan control, maka dia akan hanya vertical dan horizontal saja. Itu untuk melakukan positioning. Kemudian, setelah Anda klik lagi, satu kali, Anda bisa atur nodalnya di sini, dengan save tadi. Kalau kemudian Anda klik lagi, maka di sini akan muncul sebuah center dengan bentuk yang bulat, dan di sini ada bentuk yang melengkung, yang menunjukkan sebuah isarat rotasi. Anda bisa melakukan perputaran, rotasi di sini, dengan sudut yang ada di tengah, atau dengan sudut yang bisa Anda pilih, sesuai dengan yang Anda inginkan. Seperti ini. Anda bisa geser begini, Anda geser di sini, dan apabila Anda pada edge-nya Anda geser-geser, maka kemiringannya bisa Anda tentukan juga di sini nanti. Selamat mencoba, dan ini memang harus dicoba, agar Anda benar-benar memahami dari masing-masing fungsinya. Terima kasih telah menonton!